Terima kasih telah menonton Sesuai dengan fakta di lapangan Bukti-bukti menunjukkan bahwa sejak awal Polisi memang sengaja mengarahkan Tembakan gas air mata ke arah Tribun penonton di Stadion Kanjuruhan Video drone ini menggambarkan bagaimana Detik-detik jelang kematian massal terjadi Di Kanjuruhan. Puluhan pasukan Brimob Di sisi selatan inilah yang pertama Kali menembakkan gas air mata Ke arah tribun penonton di Stadion Kanjuruhan Ini adalah sosok personel Brimob yang pertama menembakkan gas air mata Ke arah tribun selatan Rekaman video dari sudut tribun ini Menggambarkan bagaimana tembakan itu Sengaja diarahkan ke tribun penonton Kamu bisa lihat lontaran gas air mata ini Jatuh tepat di ribuan penonton Yang anteng di atas tribun Dan ini adalah video lainnya Bagaimana polisi menembakkan gas air mata Ke arah tribun berdiri di sisi selatan Kamu bisa lihat bagaimana pekatnya asap gas air mata ini Membuat orang-orang panik dan kesulitan bernafas Saya mau pulang Niatan mau pulang Turun Mau lewat pintu 12 Di tribun bawah berdiri itu Jalan bentar Tiba-tiba Dari aparat itu Ada tembak tembakan Di gas air mata itu Jadi saya itu Berada di kepulan asap itu Di kelilingi Mata perih Sesak nafas Terus berusaha Cari jalan keluar Naik ke pintu 12 Tapi Terus Dupan saya itu ada orang pingsan Digotong orang-orang Di fase awal tembakan ini Kamu bisa lihat dan dengar Ada 11 kali tembakan gas air mata polisi Ke arah tribun selatan Tembakan itu dilakukan 7 anggota polisi yang berbeda Bukan hanya ke selatan Tembakan gas air mata Juga diarahkan ke sisi timur Kamu bisa lihat Bagaimana tembakan ini Dilontarkan ke arah penonton Di tribun timur Video drone ini Memperlihatkan detail penembakan Oleh polisi itu Di video lainnya Kamu bisa lihat Apa yang dilakukan Personel BRIMOB ini Ia jalan dari sisi barat Ke depan tribun timur Dan kemudian Menembakkan gas air mata Ke arah penonton Selain BRIMOB Anggota Polres Malang ini Juga ikut melakukan penembakan Ke arah penonton di tribun Dan ini adalah video Kebrutalan anggota Polres Malang Di Kanjuruhan Kamu bisa lihat Bagaimana tembakan gas air mata ini Melengkung jauh ke atas Dari bench pemain Hingga jatuh di tribun timur Lalu mengapa Majelis Hakim menyebut Penembakan gas air mata Oleh anggota Polres Malang Hanya ke tengah lapangan Dan benarkah Gas air mata itu Hilang tertiup angin Video ini bisa membantahnya Dan menggambarkan Bagaimana asap pekat Kemudian menyebar Ke area tribun selatan Polisi memang ada yang Menembakkan gas air mata Ke tengah lapangan Tapi di video ini Proyektil yang dilontarkan Dan meledak di lapangan Asapnya kemudian tertiup angin Menyesaki tribun penonton Situasi itulah Yang membuat kondisi Di Stadion Kanjuruhan Saat itu Makin tak terkendali Masa yang panik Kemudian mencari jalan keluar Dan peristiwa mengerikan itu Terjadi di setiap pintu Di tribun selatan Di pintu tidak belas Saya sudah melihat Beberapa orang Itu sudah Ada yang terkapar Sudah ada yang Desa-desakan Dan disitu Waktu itu saya lihat Pintu masih ditutup Terus Saya geser Langsung ke pintu sembilan Di pintu sembilan Akhirnya Sempat berdesakan Waktu itu Sempat saya juga lihat Ada jewek yang Sebelum keluar sudah digotong Itu Ada pas di samping saya Terus ada anak kecil juga Di depan saya Yang sebelumnya Di belakang saya Terus saya tarik Saya kasihkan ke depan saya Itu sekitar Tiga anak kecil Duanya perempuan Perlakuan polisi Menembakkan gas air mata Ke tribun penonton itu Sebenarnya Bukan hanya tergambar Dalam video Ini adalah laporan Tim gabungan independen Pencari fakta Bentukan pemerintah Dalam poin ini Kamu bisa lihat Polisi memang Menembakkan gas air mata Ke arah tribun Khususnya di tribun selatan Dan tribun timur Dan imbasnya Karena kebrutalan polisi inilah Banyak korban meninggal dunia Korban yang meninggal dunia Diduga diawali Dari dampak gas air mata Yang ditembakkan Aparat keamanan Dan asapnya Menyebar dengan masif Ke segala arah Poin lainnya Yang menarik Dalam temuan TGIPF Adalah penggunaan Gas air mata Kedar luasa Kamu bisa lihat Selongsong gas air mata Yang digunakan ini Sudah kedar luasa Sejak 2019 Dan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Selongsong itu Menunjukkan ada Senyawa lain Yang diduga beracun Dari gas air mata Yang digunakan polisi Di Kanjuruhan Gas air mata itu kan Isinya kan CS Tapi seperti kita ketahui bersama Temuan dari Laboratorium Brain Itu menyatakan bahwa Ada gas lain Yang menyamai CS Yang berada di dalam Yang ditemukan di dalam Khususnya dalam Selongsong berwarna ungu Kalau itu benar Jangan-jangan itu adalah Gas yang memang Tidak diperuntukkan Untuk Untuk Mengurai huru hara Seperti yang ada Di lapangan Sepak bola Saya tidak membicarakan Aturan FIFA Dan sebagainya Yang memang Melarang penggunaan Gas air mata Saya tidak Tidak sampai ke sana Saya bukan itu Yang saya persoakan Yang saya persoakan Adalah Isi daripada gas air mata ini Yang dapat meransang Respiratory track Saluran pernafasan Mengganggu juga Mata Dan membuat orang Kemudian Terganggu semuanya Dia tidak berdaya Dia mencari jalan keluar Yang kita lihat juga Tempatnya Sepintunya Sangat sempit Sehingga Ya Ada dua Ada gas air mata Sebagai penyebab langsung Kematian Dan ada gas air mata juga Penyebab tidak langsung kematian Lantuk 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 Lantuk